Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjil Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sikap Megawati Soekarno Putri Yang tetap konsisten dengan konstitusi Bahwa beliau tidak setuju Bahkan menolak terkait penundaan pemilu 2024 Karena memang dihembuskan wacana kemarin itu oleh Muhammad Iskandar Kemudian Sulki Filiasan dan Erlanggar Tarto Terkait penundaan pemilu 2024 Bu Megawati menolak dengan tegas bahwa dia tetap berprinsip Sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang Bahwa pemilu harus digelar di 2024 Penolakan yang disampaikan Bu Megawati punya dasar yang cukup kuat Yaitu undang-undang dasar 1945 Bahwa masa jabatan presiden itu dua periode maksimal Dan setelah itu tidak bisa dipilih kembali Nah teman-teman sikap yang disampaikan oleh Megawati ini Juga mendapat apresiasi dari Pak Rizal Ramli Dimana sikap Bu Megawati ini patut dicontoh dan Menjadi satu kebanggaan tentunya dari kader-kader PDIP Karena punya ketua umum yang konsisten dengan undang-undang dasar 1945 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita baca berita dari fajar.co.id Puji sikap PDIP yang tolak perpanjangan jabatan presiden Rizal Ramli mengatakan partai lain kecuali PKS payah dan sangat oportunis Ini mendapat apresiasi dari Rizal Ramli untuk Bu Mega Rizal Ramli mengaku salut dengan keputusan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden Terlebih PDIP merupakan pengusung utama Presiden Jokowi Namun sikap PDIP berbeda dengan parpol koalisi Yang malah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden Jadi kalau pemilu itu ditunda di 2004 Berarti itu akan terjadi perpanjangan masa jabatan presiden Dan ini yang tidak disetujui oleh PDIP ya teman-teman Penolakan Megawati itu dianggap Rizal Ramli sebagai konsistensi PDIP Yang tegas menjaga serta mentaati konstitusi Atas sikap tegas ketum PDIP itu Menolak perpanjangan masa jabatan presiden Rizal Ramli mengacungkan dua jempol Dua jempol untuk PDIP untuk Megawati Pernyataan itu disampaikan Sosok yang akrab di Sapa RR tersebut Melalui akun Twitter pribadinya Jumat 25 Februari 2022 malam Boleh tidak setuju dengan langkah-langkah Mbak Mega At PDI Perjuangan Tetapi salut untuk Mbak Mega Menolak perpanjangan jabatan apapun untuk Jokowi Tulisnya disertai dua jempol Bahkan Rizal Ramli pun tak segan melontarkan pujian Untuk Megawati Sukarno Putri Pasalnya Megawati tetap berpegang Teguh pada konstitusi Dimana masa jabatan presiden Dan wakil presiden dibatasi Hanya dua periode Jadi konstitusi memang mengatakan Seperti itu teman-teman Jabatan presiden wakil presiden itu Memang dibatasi Maksimal dua periode Jadi kalau kemarin ada wacana Terkait Jokowi tiga periode Kemudian wacana Penundaan pemilu 2024 Tetapi ujung semua itu adalah Nanti akan terjadi perpanjangan masa jabatan presiden Perpanjangan masa jabatan DPR Kalau itu pemilu ditunda Tetapi kalau tidak ditunda Ya memang harus berakhir Di 2024 masa jabatan presiden harus berhenti di situ Termasuk anggota DPR Nah kalau anggota DPR ini kan Bisa mencalonkan lagi di pemilu 2024 Dan nanti kalau memang lolos Bisa masuk di Senayan lagi Tetapi tidak untuk presiden dan wakil presiden Tidak bisa kan dibatasi dua periode Jadi yang mengusulkan masa jabatan presiden Tiga periode Atau yang mengusulkan pemilu ditunda 2024 Sebenarnya tidak perlu Kalau mereka itu Banyak konstituen Banyak pemilih Maju saja di 2024 Menjadi anggota legislatif Kalau masyarakat memilih Seperti ketua umum PAN Kemudian ketua umum PKP Ketua umum Kulkar Kalau ingin menjadi pejabat laki Ya majulah di pemilihan legislatif 2024 Jadi tidak perlu Melakukan penundaan pemilu Karena pemilu sudah diatur Dengan undang-undang Sementara partai politik lainnya Kecuali PKS Disebutkan risel ramli payah Dan sangat oportunis Mbak Mika taat konstitusi Dan kesepakatan reformasi Untuk batasi presiden maksimal dua kali Partai-partai lain Kecuali PKS payah Dan sangat oportunis Tandasnya Untuk diketahui Usulan perundaan pemilu 2024 Itu dilontarkan Ketua umum PKP Muhaymin Eskandar Alasannya Lantaran kondisi perekonomian Akibat pandemi COVID-19 Tak lama kemudian Diusul Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Yang juga mengusulkan Penundaan pemilu 2024 Usulan serupa Juga disampaikan Ketua Umum Pan Sulgi Filiasan Dengan berbagai alasan lainnya Intinya Tiga orang ini teman-teman Yang membuat Wacana terkait Penundaan pemilu 2024 Muhaymin Eskandar Sulgi Filiasan Erlangga Hartarto Tetapi menurut Bumega Teman-teman Bahwa BDIP itu tetap konsisten Dengan konstitusi Dan bahkan Megawati mengatakan Memang negara ini Melek Nenek Mojangmo Dan ini merupakan Sindiran yang tajam Kepada mereka Pengusung Wacana Penundaan pemilu 2024 Nah kalau saya melihat Begini teman-teman Seperti Sulgi Filiasan Sulgi Filiasan Menurut saya ini Harusnya memberikan Statement-statement Yang konstruktif Kenapa begitu? Karena Kalau kita melihat Ketika Pak Amin Rais Itu tidak berada di PAN Dan memberikan partai baru Ini sangat berpeluang Kader PAN Yang kemarin itu Memilih PAN Ini bisa bermigrasi Atau pindah ke partai umat Apalagi dengan statement Yang dikeluarkan Oleh Sulgi Filiasan Jelas Itu membuat Para pemilih PAN Akan berpikir Apakah memilih PAN Di 2004 Atau Ini Berbalik arah Malah mendukung partai umat Karena yang terjadi Sengketa di PAN Kemana itu Ternyata membuat Pak Amin Rais Malah mendirikan partai baru Dan partai umat Ini yang Sekarang sudah terdaftar Di Kemen Kumham Dan siap berkontestasi Di 2024 Nah sekarang teman-teman Yang kita bayangkan Adalah bagaimana jadinya Kalau pendukung PAN Ini Semuanya pindah Ke partai umat Apakah bisa Partai PAN Nanti Bisa Masuk ke Senayan Padahal Masuk ke Senayan itu Harus punya suara Di atas 4% lebih Kalau di bawah 4% Maka dia tidak bisa lolos Seperti yang terjadi Di PSI Ini tidak bisa lolos Ke Senayan Itu teman-teman Terkait Sikap Pumikawati Yang mendapat Apresiasi Mendapatkan Jempol Dari Pak Rizal Ramli Bahwa ini adalah Sikap Kenegarawan yang baik Sikap pemimpin yang baik Yang perlu Diapresiasi Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.